Jadi yang mati adalah namamu dan jasadmu Kalau roh itu langgang Maka mumpung kita itu masih hidup Kita itu menuntun perjalanan roh itu Menuntun itu untuk apa? Ya untuk kita itu akan kembali Atau kita itu akan berganti nikmat itu Supaya kita tidak caranya berganti nikmat Melalui kejat-kejat, melalui pelorok-pelorok Melalui sakit yang berkepanjangan Supaya tidak seperti itu Untuk belajar masuk ke dalam makanya harus kesuung Artinya kesuung yang dimaksud kita itu nama Kita itu tidak ada apa-apanya Karena nama itu menyusul Menyusul? Ya menyusul, kita ada dulu baru ada nama kok Kita ada dulu baru ada Tuhan kok Belum kita itu lahir sudah ada Tuhan Nanti kita lahir itulah kita itu baru mengenali Tuhan Atau Tuhan itu ada Makanya disitu disebutkan Alib Goib 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 atau Alib Datul Wahid Datul Wahid Dat yang satu yang tunggal Ladi kapan? Di saat bisa berdiri Nah yang berdiri itu banyak Berdiri yang mana? Yang tahu Datul Wahid atau Goib Goib itu Maka itu dinamakan Tuhan Nah Tuhan itu apa rasanya Rasa Tuhan bukan Tuhan yang sebenarnya Kalau Tuhan yang sebenarnya Ya itu tadi caranya Coba pisahkan antara manis Dengan gula Pisahkan antara asin Dengan garanya kalau bisa Atau yang paling mudah coba Kalau bisa Memang pertanyaannya itu Selalu mendesak ke Tuhan Tuhan yang sebenarnya gimana Peganglah nafasmu Bisa enggak Kalau enggak bisa ya Tuhan itu hanya Rasa Atau penemuan otak kita itulah Bahwa kita hidup pada yang menghidupi Yang menghidupi namanya Tuhan Ya sudah Tapi kan untuk memantapkan kita Ya kita lihat akbarnya Kebesarannya Ternyata kita itu bisa Jalan Terus di saat jalan kita ketemu Makanan itu bisa merasakan enak Dan tidak enak Itulah kebesarannya Itulah yang dinamakan akbar Mengenai setelah itu Kabiro Walhamdulillah Kasiro Makanya bersyukurlah itu semua Karena itu nikmat Dari Tuhan Di saat kamu hidup Nah setelah mati Nah Pak disuapi Rawon apa bisa Menikmati Terus disampingnya Dijari wanita cantik Bisa hidup kembali Kira-kira Berarti Ketika kita mati itu Apakah kita Masih bisa Nah yang dimaksud kita mati Itu adalah nama Atau jasad Yang mati Tapi kalau Ruh Langgeng hidup selamanya Nah makanya hidup ini Menata Jalannya Ruh Gitu loh Yang mati itu Namamu dan jasadmu Tapi rohmu tetap hidup Nyatanya setelah mati Bukan Faisal itu kapan Tergimana Kan matinya Setelah mati Berapa lama kemudian Kan arwah Arwah mereka Bukan Faisal lagi Nah Di saat di rumah Masih ada jasadnya Gak ada nyawanya Apakah ini Faisal yang tidur Bukan Ini mayit Mayit Faisal Jadi yang mati adalah Nama Dan jasadmu Kalau roh Itu langgeng Maka mumpung kita itu Masih hidup Kita itu menuntun Perjalanan roh itu Nah menuntun itu Untuk apa Ya untuk kita itu Kita itu akan kembali Atau kita itu akan Berganti nikmat Itu lah Tadi Supaya kita tidak Caranya Berganti nikmat Melalui kejit-kejit Melalui pelorok-pelorok Melalui sakit Sakit Berkepanjangan Supaya gak seperti itu Maka caranya gimana Ya kita mencari jalan spirit Kita mencari jalan pikir Kita mencari jalan bersedekah Kita mencari Untuk berbuat baik Itu tujuannya Untuk kita sendiri Bukan untuk siapa-siapa Bukan untuk menebus surga Dan untuk menghindari Neraka Ini yang suka keliru Nah makanya jangan kita itu Berbuat baik adalah surga Kalau dapat surga itu Mau apa Kiro-kiro Coba Kalau kita itu Kena Kalau kita dibakar di neraka itu Mau apa Terus Mau menolak seperti apa Hidup aja lo gak bisa menolak Apakah pernah ada orang yang menolak hidup Kan gak ada Oh nyataan itu Hidup ini sudah melarat seperti ini Mungkin menolaknya dengan cara Mengeluh lah Kendat Mungkin dengan cara itu Tapi kan melaratnya masih pancet Walaupun dia mati Dan gitu Bagi orang yang betah dengan pemelaratan Sampai mati pun dia melarat Dan gitu Nah kita menjalankan hidupnya Susah yang ini apa Lagi membicarakan tentang surga Tentang neraka Kebangetan men Gitu loh Nah kita gak sabuk Apakah dengan Kembali lagi Apakah dengan tidak adanya surga Kita tuh Enggak melakukan kebaikan Apakah Seandainya gak ada neraka Terus kita tuh mau berbuat Seenaknya Dewi Iya Karena pemahaman seperti itu Yang ada itu hanya di Pemahaman Jawa Karena Jawa itu jinawi Jawa itu Bukan Jawa Tapi orang Jawa itu bener Bener Jujur Karena orang Jawa itu Kalau gak bener Gak bener itu Serah orang Jawa Terus Dalam Kematian gitu kan Apakah ada Arti Dalam Dalam definisi doa Di Jawa ini Dengan doanya Seperti Kayak Apa Kita itu Setelah Ini Mendoakan Semoga Umurmu panjang Semoga Umurmu panjang Yang dimaksud umur panjang Yang Ini definisi Yang Arti sebenarnya itu apa Arti sebenarnya Ya ketika orang Makanya doanya semuanya kan Mugo-mugo Kan mudah-mudahan Semoga Mudah-mudahan itu artinya Orang yang tidak Tahu persis Nanti mudah-mudahan Dikalah nanti Di saat didoakan Selamat Dikalah disana Ada keselamatan Ya mudah-mudahan Dia masuk ke situ Dikalah gak ada Keselamatan Ya sudah Kita doakan Ya mudah-mudahan Wai Gak ada doa yang pasti Jadi Ya kita itu Hanya mencari Cara Mencari jalan Untuk menghibur Hati kita Di saat kita Ditinggalkan Karena kita itu Susah Dengan Dengan Kebaikan mereka Dengan Ya dengan Apa yang dikenang Tentang Tentang orang yang mati Maka kita Cara menghibur Hati kita itu Ya dengan Dimasakkan nasi Dibentuk seperti Buceng Disitu Disembelikan Kambing Tapi itu semua kan Bukan untuk orang yang mati Orang yang diajak Berdoa bersama-sama Setelah berdoa Keselamatan Mangan bareng-bareng Waduh wai Hiburan lagi Cara menghibur diri Karena susah Ditinggalkan orang yang dikasih Dengan cara berdoa Dengan cara membuat Sesat Soda Dan lain sebagainya Itu adalah cara Dan disitu Ternyata Setelah saya doa Dengarkan Doanya semuanya Mudah-mudahan Tidak ada yang pasti Berarti artinya Dia pun yang mendoakan Suga ragu Apakah ini nanti Kesana sungguhan Apa enggak Maka doanya Mudah-mudahan Diberikan keselamatan Yang pergi Dan yang ditinggalkan Nah dalam arti Mudah-mudahan Dikalah disana itu Memang benar ada keselamatan Supaya dia masuk Keselamatan itu Kalau disana itu Ada ancaman Mudah-mudahan mereka juga Tidak termasuk Di dalam ancaman itu Kan tetap mudah-mudahan Terus Nah setelah Dengan berdoa Mudah-mudahan Kita itu Marem Seolah-olah perjalanan orang itu Sudah kita tuntun Mengarah ke situ Gitu loh Nah daripada begitu Kita hanya didoakan Mudah-mudahan Ya lebih baiknya Kita sekarang itu Menonton Ruh kita Masing-masing Dengan perbuatan Atau perjalanan Yang Baik Itu pun juga Masih kira-kira Mudah-mudahan Saya ingin tahu Siapa yang berani Memastikan Kalau ada yang berani Memastikan Buk saya digandeng Saya diajak kesana Nanti Tapi kalau enggak Nanti tak tuntut Terus Tadi kan Sempat Yang ada itu Di ilmu Jawa Karena Jawa itu Enggak Jawa Gitu kan Apa Tadi tuh Bahasanya apa Beneh Atau bener Nah terus Yang Saya tahu kan Itu tuh Udah Katakanlah Baik tuh Sangat baik Apalagi itu Asli Leluhur Apa Ajaran Leluhur Kita sendiri Jati diri Kita sendiri Nah bagaimana Pandangan Jawa terhadap Agama-agama Yang ada Dan bagaimana Jawa sendiri Yang sudah punya Peradaban Tapi Bisa berbaur Dan bisa masuk Kedalam Ajaran Infor Katakanlah Nah makanya Begitu indahnya lah Orang Jawa itu Sampai orang yang Mungkin tidak sepahampun Diberi kesempatan Untuk berdakwah Di sini Jadi orang Jawa itu Karena yakin Bahwa ini bukan Untuk siapa-siapa Tapi ini untuk Diri kita sendiri Nah ngapain kita Ngurusi dengan Orang lain Itu karena Pegangan orang Jawa adalah Becek ke titik Allah ketoro Di saat kita Melakukan baik Gak mungkin Kebaikan itu Tertukar pada Orang lain Orang lain Mau berbuat Jelek Mau menghasut Mau Membohongi Itu kan urusan mereka Nah itulah Makanya Indahnya Orang Jawa itu Seperti itu Kalau orang luar Gak sepaham sama mereka Dan kabar Lah kita Gak sepaham Ya sudah Itu memahaman mereka Silahkan Makanya kita itu Karena Ya karena dogma Karena doktrin seperti itu Bahkan kita itu Hidup di negara kita sendiri Di pulau kita sendiri Kita itu seolah-olah itu Kayak menjadi tamu Kita itu gak menjadi Tuan rumah Kita mau menyampaikan Ajaran kita itu Ditekan-tekan Bahkan di cover-coverkan Ya bahkan kita Disesat-sesatkan Lah mereka yang gak jelas pun Juga menyiarkan disini Kok seainaknya Kok bahkan pakai mimbar Kok gembar-gembar Kok bengok-bengok Kok gak ada yang melarang Padahal itu loh Itu loh Ajaran dari luar Bukan ajaran Asli sini Ajaran yang dari sini Kok ditekan-tekan Kok dilarang Setiap ada perkempulan Yang mengajarkan Tentang kapribadian Kok sudah dimata-matai Sudah dicurigai Masalahnya itu apa Coba Apakah sudah Dia sudah tahu Kalau kita itu salah Apa Uh Itu M我是